3 jenis perusahaan yang harus diwaspadai oleh jobseekers Perusahaan yang pertama adalah perusahaan yang malah minta uang kepada kandidatnya Biasanya mereka minta uang untuk keperluan tiket pesawat, seragam, training, dan alasan-alasan lainnya Jadi sebaiknya daripada kamu ngasih uang tiket, ya mendingan kamu beli sendiri aja tiket pesawat kamu Kemudian untuk uang training dan uang seragam, itu tuh harusnya ditanggung oleh perusahaan lho Perusahaan yang kedua adalah perusahaan yang tidak memberikan gaji tetap Bukannya dikasih gaji tetap, kamu hanya akan dikasih komisi kalau kamu berhasil mendapatkan klien Padahal bisa aja ketika kamu ngelamar, kamu tuh ngelamar untuk posisi accounting, HRD Tapi ujung-ujungnya tetap aja kamu disuruh jualan Kalau sudah kayak gitu kan, jatuhnya udah bukan lagi perikatan kerja, melainkan kemitraan ala-ala MLM Perusahaan yang ketiga adalah perusahaan yang menahan ijazah dan mengenakan denda jika kamu sampai resign dalam kurun waktu tertentu Untuk yang ini, kamu harus cari tahu dulu kenapa sampai sebegitunya Kalau misalnya nih, peraturan itu diberlakukan karena kamu akan menerima training yang harganya lumayan mahal Peraturan kayak gitu masih masuk akal Tapi di luar itu, bisa aja peraturan ini dibuat karena ada sesuatu yang nggak beres di internal perusahaan Sehingga banyak banget karyawan yang resign dalam waktu singkat Sampai jumpa di video selanjutnya